selamat menikmati tab sebelumnya, kalian telah menyelesaikan analisis TAPA respon terhadap lingkungan di mana nanti hasil analisis kalian nanti akan menjadi ajuan dalam proses olah masa dan olah kumpul seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Arida pada tugas sebelumnya Anda diminta memunculkan poin-poin hasil analisis TAPA beserta prinsip desain, kriteria arahan desain, dan tujuan desain nanti dari poin-poin ini yang menjadi dasar kalian, dasar anda untuk melakukan olah masa dan olah bentuk pada tahap selanjutnya sedikit penjelasan mengenai respon terhadap lingkungan kenapa olah masa dan bentuk harus merespon lingkungan? karena setiap keputusan desain bergantung kepada masing-masing kondisi TAPA dan masing-masing tujuan perancangan dua hal ini bisa memberikan hasil yang signifikan pada tahap pendatilan bangunan meliputi sistem bangunan, konfigurasi ruang, dan finishing material sehingga pada akhir yang nanti akan nampak keseluruhan bekasan desain pada fase 2 ini dilakukan respon terhadap hasil analisis TAPA yang telah kalian selesaikan respon dari hasil analisis yang sudah anda lakukan ini nanti akan dikabungkan dengan prinsip arahan dan tujuan desain disini saya akan menampilkan beberapa contoh prinsip desain air control, thermal control, seeing, hearing, open space atau nanti juga untuk tujuan-tujuan desain dan prinsipnya ini sudah disesuaikan dengan tagline yang sudah anda tentukan pada awal proses perancangan hasil yang didapatkan berupa alternatif tata masang dan bentuk beserta dampak-dampaknya terhadap lingkungan saya akan memberikan contoh yang pertama disini prinsip yang saya pilih adalah air and thermal control merupakan respon terhadap arah angin, pembayangan, dan sinar matahari untuk kriteria dan area desainnya yaitu jumlah posisi dan dimensi bukaan jarak antarmasa dan orientasi masa sedangkan tujuan dari perancangannya adalah breathing mask atau membuat bangunan tersebut supaya bisa bernafas dari data kriteria, prinsip, dan tujuan yang sudah terdefinsikan bagaimana caranya anda nanti atau kalian nanti untuk mengolah bangunan anda atau masa anda termasuk tapak anda anda bisa memilih beberapa opsi untuk penataan masa linear, cluster, atau opsi-opsi yang lainnya dimana opsi-opsi tersebut akan memiliki konsekuensi dan alasan yang berbeda-beda di pemilihannya termasuk untuk single mask atau single buildingnya anda bisa memilih formal transformation, addition, atau subtract dimana masing-masing ini pun juga ada alasannya dan konsekuensinya itu nanti tetap juga anda harus anda lampirkan karena nanti dampak yang paling kecil atau konsekuensi yang paling minimal yang bisa anda ajukan sebagai solusi desainnya pada gambar yang tampil di layar ini dapat kita lihat ada bangunan tersebut mengalami substraksi dimana substraksi dilakukan bertujuan supaya udara tadi dapat masuk ke dalam bangunan dari udara yang masuk ke dalam bangunan tersebut ada berbagai bagian lapisan yang mengalami pengurangan pada ujung-ujungnya yang berfungsi sebagai pengarah udara setelah pengarah udara diarahkan ada satu lantai yang berfungsi sebagai cross ventilation dan ini pun cross ventilation yang dipakai disini diterapkan pada lantai ini saja tapi pada lantai-lantai di atasnya jadi untuk selimut bangunannya diterapkan cross ventilation sehingga udara tersebut dapat keluar dan masuk jadi seperti bernafas, infil dan infil sehingga bangunan ini bisa menerima bisa telah merespon angin, udara sehingga kondisi termalnya juga bisa terkontrol juga lalu terkait dengan sinar matahari jadi orientasi masa ini dapat kita lihat pada penataan tata masanya disini jadi ada beberapa solusi selain jarak antar masa juga diatur orientasi masa pun juga di ada perubahannya jadi yang tadinya tegak-tegak 90 derajat untuk orientasi masanya dimiringkan dengan tujuan antara bisa menerima langsung sinar matahari atau sekalignya tergantung posisi mataharinya jadi dengan adanya respon terhadap angin pembayangan sinar matahari maka perubahan masa ini pun juga bisa banyak berubah ini kalau dari skala besar, skala tapaknya, perubahannya seperti ini kalau dari skala bangunannya pada ujung-ujungnya bisa memungkinkan potong beberapa bagian sehingga bagian tersebut bisa menyerap atau memantulkan sinar matahari dimana penyerapan sinar matahari atau memantulkan sinar matahari tidak bisa berimbas kepada lingkungan sekitar pada contoh selanjutnya masih dengan prinsip yang kurang lebih sama disini nampak upaya untuk memasukkan cahaya dan penggunaan dalam bangunan dalam beberapa tahapan yang pertama adalah substraksi mengurangi beberapa bagian bangunan sehingga sinar matahari bisa masuk ke dalam bangunan tahap selanjutnya adalah memasukkan tanaman atau vegetasi ke dalam bangunan lalu memberikan fasad dan penutup atap transparan selanjutnya memposisikan bangunan pada zona yang sudah ditunjukkan hasilnya sebuah masa dengan bukaan yang dapat memaksimalkan penggawaan dan pencahayaan sesuai dengan tujuan perancangan untuk contoh selanjutnya pada area berkontur disini prinsip dan beberapa area itu masih tetap sama karena lahan kita lahan berkontur jadi Anda dapat putuskan ada beberapa solusi yang bisa Anda pilih untuk mengatasi masalah kontur pada nanti perancangan Anda apakah Anda pilih yang seperti yang saya tampilkan ini ada freestanding, ada platform, ada cantilever, ada cut field pilihan yang manapun itu selalu ada konsekuensi dan ada alasannya jadi nanti tetap Anda lampirkan alasannya apa tetap Anda informasikan dampaknya atau konsekuensinya apa setelah Anda pilih salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan lahan permasalahan kemiringan lahan baru bisa Anda sampaikan atau informasikan untuk bagaimana caranya pencahayaan dan penghawaan tadi bisa masuk ke dalam bangunan disini bisa kita lihat ada beberapa caranya jadi dengan kalau speed level caranya memakai memanfaatkan jadi perbedaan ketinggian tersebut dari udara ataupun dari sinar mataharinya itu bisa Anda pilih secara seperti ini tetapi akan lebih baik jika kalian sendiri nanti mempunyai solusi-solusi lain sesuai dengan prinsip atau tujuan dan kriteria yang sudah kalian lakukan sesuai dengan tagline kalian yang sudah kalian asistensikan pada minggu-minggu sebelumnya saya akan memberikan beberapa contoh pengolahan masa di beberapa obyek persitektur jadi mungkin ini ada beberapa contoh ini ada yang sesuai dengan berkontur ada pun yang tidak berkontur tapi yang saya ambilkan disini yang saya ambil contohnya disini adalah proses pengolahannya jadi untuk fungsi dan kegiatannya mungkin akan sedikit berbeda tapi yang saya ambil disini adalah proses pengolahan masa tersebut jadi contoh yang pertama disini adalah apartemen building Emi Andriens ini di Amsterdam di Belanda arsiteknya adalah hidup konsultan arsitekturnya adalah artika arsitekten untuk linknya bisa Anda lihat di link yang saya menunjukkan di slide ini oke untuk apartemen ini untuk olah masanya berawal dari blok yang sederhana jadi dari blok yang sederhana ini pada sisi jalan utamanya ditinggikan sedangkan pada sisi sebaliknya disitu ada aliran sungai aliran air jadi bangunan tersebut dipotong di tengah-tengah seperti yang bisa kita lihat disini di bagian tengah-tengah lalu disini akan muncul perbedaan ketinggian baik dari sisi yang setelah terpotong walaupun sisi utamanya muncul perbedaan ketinggian nah dari perbedaan ketinggian tersebut dibuat teras dibuat terasan jadi dengan dibuatnya terasan ini coba kita lihat maka hasilnya pun akan menjadi lebih maksimal bisa Anda bayangkan jika ini tidak dibuat terasan maka akan kotak seperti biasa tapi ketika dibuat terasan seperti ini disini lebih maksimal selain itu terasan ini juga berfungsi sebagai penerimaan pencahayaan dari matahari jadi dengan adanya terasan seperti ini kita bisa lihat gambar di potongannya masing-masing ruang masing-masing lantai mendapatkan teras dimana teras tersebut bisa dimanfaatkan sebagai area berjemur dan sebagai area untuk penanaman tanaman ini ya penambahan tanaman penambahan peketasi pada atapnya jadi disini dapat kita lihat respon dari arsitek ini untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungan jadi dari bentukan sederhana dibuat diolah sering ikan rupa sehingga ditambahkan dengan ada penambahan pengurangan sehingga hasilnya pun bisa maksimal merespon kondisi tapak lalu untuk contoh kedua disini mungkin akan sedikit berbeda karena ini juga tidak berkontur tapi yang akan saya sampaikan disini adalah gubahan masa tersebut bagaimana gubahan masa tersebut bisa merespon tujuannya dari arsiteknya dari perancangnya untuk mendapatkan view ke arah ketiga area yang bisa dibilang area yang diinginkan ya oleh perancangnya supaya bisa dilihat oleh penghuni dormitory ini jadi pada area ini dapat kita lihat sebenarnya posisinya itu adalah berada pada pada tengah tiga area besar yaitu kanan bagian hitam ini adalah hutan hutan yang masih hutan lalu di di sisi sebelah sini adalah kotanya kota Odens di Denmark lalu pada sisi sebaliknya ada universitasnya bagaimana cara rancangnya ini mengakomodasi bangunannya supaya dapat mendapatkan tiga view tersebut disini dapat kita lihat jadi yang pertama arsiteknya memang menjajarkan mengatur pola bangunannya standar menyusun seperti ini ya seperti kotak-kotak seperti biasa lalu keduanya diberi area transisi diberi area transisi lalu dari kotak geometri yang dasar tadi yang kotak sejajar baga lulus tadi sedikit diputar tujuan diputarnya ini supaya masing-masing sisi dari area transisi tersebut mendapatkan view ke arah ketiga arah yang saya sebutkan tadi ke hutan ke kota dan ke universitas dalam bentuk tiga gambaran tiga dimensinya seperti ini jadi ada tiga blok masa besar jadi kata satu dengan mengalami sedikit perputaran rotation lalu ditambahkan area transisi atau area bersama nah itu lalu kalau ini dari nampak dari diagram sketchnya yang bagian tekuannya adalah view-nya ke arah masing-masing yang ditemukan tadi jadi penambahan pengubahan masanya pun juga tidak kaku memang basicnya hanya menambahkan menggabungkan tiga masa tetapi dengan sedikit perubahan rotation atau sedikit penambahan geometri yang hasil dicapatkan pun jadi lebih maksimal jadi lebih bagus lebih menarik daripada hanya menjajarkan tiga domitori biasa dan untuk tahapan-tahapan selanjutnya penambahan kulit bangunan dan sebagainya itu juga disespekan dengan view ke arah yang saya sampaikan tadi oke untuk bangunan ini berada di Denmark jadi ini saya yembara dormitory penambahan dormitory untuk University of Southern Denmark oke untuk link yang bisa anda lihat mungkin anda lihat disini jadi 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 untuk bisa lengkapnya bisa anda browsing ke link yang tertera pada layar anda lalu untuk contoh ketiga ini kurang lebih berkontur walaupun konturnya tidak terlalu curang seperti kontur yang kita punya di I4 ini tetapi ini bangunannya juga sama-sama sekolah mungkin bisa menjadikan referensi kalian untuk kebahan massa jadi ini bangunan ini ada di Perancis ini mereka bangunan sekolah sekolah biasa sekolah SD ini ada beberapa tahapan dalam ubahan massanya untuk mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan konturnya sesuai dengan lingkungannya yang pertama berawal dari blok massa yang sederhana kota-kota biasa seperti biasa yang sekolah atau kelas awalnya kota-kota biasa ini digubah sedemikian rupa karena mengikuti pola kegiatan anak-anak dimana anak-anak pertama masih SD itu lebih bebas jadi ubahan massa yang tadinya teratur yang tadinya standar ini akan digubah sedemikian rupa menjadi yang sedikit tidak beraturan walaupun bentuk geometri tetap bentuk geometri dasar jadi bentuk geometri yang tidak beraturan tetap 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 inilah yang menginspirasikan untuk penataan massa keseluruhan sebelum masuk ke penataan massa kita lihat pada tapaknya disini pada tapak berkontur yang dipilih adalah kat jadi hanya kat saja bukan jadi mengambil pada bagian bagian tanahnya diambil lalu pada bagian tingginya elevasi yang lebih tingginya dibakai sebagai perlindungan perlindungan dari angin dari kegiatan yang lain sedangkan di sisi-sisi lain perlindungannya didapat dari penataan massa jadi kebicaraan disini sentral kegiatan utamanya adalah di kodiaknya di mana anak-anak sekolah ini masih banyak aktivitas di kodiaknya dan bagaimana di kodiak ini anak-anak ini bisa terlindungi kalau dari sisi kontur mereka terlindungi karena mereka posisinya ada di bagian bawah di bagian katnya lalu di bagian sisi-sisi yang bagian lereng dan sebagainya perlindungannya didapat dari tata massa yang memang disediakan masa-masa yang disediakan masa-masa yang memang ditaruh ditempatkan disitu dengan tujuan mengurangi efek dari angin-angin yang dari arah dari arah-ara luar tapak yang menuju ke kodiak jadi seperti itu proses penyusunan masanya jadi penyusunan masa ini selain disusun sedemikian mengikuti inspirasi dari kegiatan anak-anak yang masih bebas tetapi juga memberikan perlindungan dari angin dari kalau tadi terlihat disini dari nordwest sama dari utara dari utara dari barat jadi memberi perlindungan dari angin itu supaya anak-anak ini nanti bisa beraktifitas maksimal di kodiaknya sedangkan untuk tata masanya seperti yang disampaikan di awal jadi karena keubahan masanya seolah-olah tidak beraturan padahal tetap beraturan tetap ada tujuannya untuk digubah atau tidak beraturan ini itu tadi tujuannya adalah sebagai perlindungan terdatam anak-anak yang akan beraktifitas di kodiaknya untuk bangunan ini bisa Anda lihat linknya bisa kalian browsing juga informasi lebih lanjutnya di liang saya setiakan jadi yang harus kalian kerjakan untuk minggu ini adalah melakukan olah masa olah bentuk pada tapak Anda berdasarkan data-data berdasarkan analisis hasil analisis tapak yang sudah Anda lakukan di minggu lalu sesuai dengan saya ulangi lagi sesuai dengan yang tadi saya lakukan oleh Pak Arida Anda harus melampirkan prinsip Anda melampirkan menampilkan kriteria dan arahan desain dan tujuan desain dari situ nanti kalian putuskan kalian pakai cara yang mana strateginya seperti apa untuk mengolah tapak atau mengolah bentuk Anda untuk tapak untuk tata masa Anda Anda pilihannya ada kluster ada linear dan sebagainya Anda bisa buka-buka lagi bukunya franchise di kacing atau buku lain yang mirip yang sejenis untuk single building juga Anda punya strategi komposisi masa dari file yang sudah diberikan dari dosen pengampung masing-masing yang perlu Anda tampilkan yang perlu Anda munculkan di penjelasan infografisnya yaitu terutama pasti diagram pengolahan bentuknya itu tadi ya terus alasannya pemilihan strateginya kenapa pakai itu dan nanti juga Anda harus tampilkan dampaknya efeknya dari pilihan yang Anda buat dari situ nanti ada memungkinkan adanya beberapa olahan bentuk beberapa hasil dari beberapa hasil inilah nanti kalian pilih hasil dampaknya yang paling minimal dampak negatif yang paling minimal itu yang kurang lebih bisa sesuai dengan solusi akhir untuk perancangan Anda silahkan dikerjakan jangan lupa target-target sesuai dengan target kelas masing-masing tetap semangat jangan sampai Anda tidak mengerjakan jangan sampai Anda kelewatan salah satu target dari yang ditentukan oleh kelas kalian oke sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.